Intro Kepolres Banyuasin, Ajun Komisaris Besar Polisi Dhani Sianipar mengadakan presili sekar putra di lobi utama Polres Banyuasin, Kolda, Sumatera Selatan. Pihak kepolisian berhasil mengembangkan 4 orang pelaku berinisial ML, SG, KT, dan MS atas pembakaran lahan atau hutan. Tersangka yang tertangkap tangan di lokasi ketika sedang membakar lahan tidak melakukan perlawanan. Dan dari tempat kejadian, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa bahan bakar minyak, 3 buah korek api, 3 buah parang, 1 buah cangkul, dan serabut atau sisa rumput yang terbakar. Atas perbuatannya, kini para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Isu nasional, yang menjadi isu nasional yaitu masalah pembakaran hutan dan lahan. Polres Banyuasin sudah melakukan penangkapan dan menegakkan hukum terhadap 4 pelaku pembakaran lahan dan hutan yang berjadikan di Banyuasin. Dari keempat pelaku ini, luas pahan yang terbakar yang dilakukan oleh keempat pelaku sebesar 26,6 hektare. Empat pelaku ini sudah diproses dan sudah dikirimkan kepercayaan saat. Dari Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal, Tribulata TV, Salam Tribulata. Terima kasih telah menonton!